One day at a time, sweet Jesus Sesudah yang dikasih dalam Tuhan, Renungan Malam hari ini saya beri judul Allah Pencipta adalah Sang Penolong Dari Masmur 124, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8 Yang merupakan bagian dari rangkaian pembacaan Alkitab kita hari ini Dari Masmur 24, 25 dan 26 Bapak Ibu silahkan merenungkan sendiri fasal yang ke-125 dan 126 Sebenarnya yang dikasih dalam Tuhan, menurut saya Masmur 124 ini Adalah sangat relevan dengan keadaan kita di musim pandemi Masmur ini tentu saja akan menjadi kekuatan Yang menopang kita untuk menghadapi keadaan-keadaan sukar Yang sedang dan tengah kita alami bersama-sama Karena Masmur 124 ini menggambarkan juga situasi manusia Khususnya orang-orang percaya pada waktu itu Juga menghadapi keadaan dan kenyataan yang sama Ada di dalam bahaya yang sangat hebat Mereka terjepit oleh kesulitan dan kesukaran yang menghadang kehidupan mereka Bapak Ibu bisa memperhatikan di dalam ayat yang kedua Ketika Masmur berkata ketika manusia bangkit melawan kita Atau di ayat yang ketiga dilanjutkan Mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala terhadap kita Ayat yang keempat juga digambarkan Bagi kelanjutan dari masalah dan tekanan yang datang itu Masmur menggambarkan itu sebagai sesuatu yang sangat dahsyat Bagaikan banjir bandang yang datang melanda Dikatakan ayat 4 Air telah menghanyutkan kita Dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita Maka telah mengalir melingkupi diri kita Air yang meluap-luap Ya saudara menggambarkan Melihat penggambaran ini Bahwa badai hidup yang datang menerpa umat Tuhan Itu bukan suatu badai biasa-biasa saja Bukan kesukaran yang terjadi dalam keadaan yang seakan-akan normal Tapi ini menggambarkan ada suatu keadaan yang sangat luar biasa Ada badai besar Ada air yang meluap-luap Bagaikan tsunami kehidupan yang datang melanda Belum lagi kalau Bapak Ibu memperhatikan di dalam ayat yang ke-6 Dikatakan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka Penggambaran-penggambaran ini Menggambarkan bahwa situasi kehidupan itu Betapa sulitnya Dalam bentuk-bentuk penggambaran Dari memperlihatkan adanya kemarahan manusia Kemudian kemarahan itu meluap-luap Dan digambarkan bagaikan tsunami air yang sangat besar Datang meluap-luap banjir yang sangat hebat Dan bagaikan gertakan gigi yang sangat luar biasa dari mangsa Yang ingin mencabik-cabik Buruannya Dan dalam ayat yang ke-7 juga digambarkan Kita seperti terluput dari Seperti burung Yang terluput dari cerat penangkap burung Cerat itu terputus Dan kita pun terluput Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Ini satu keadaan dimana pemasmur merasa bahwa Kehidupan yang dijalani Sungguh sesuatu yang sulit Dalam masmur ini yang disebutkan sebagai bagian dari masmur siara Ini menjadi suatu lagu Ketika orang-orang Israel dalam perjalanan Menuju pesiaraan mereka ke Yerusalem Mereka menyanyikan Di sepanjang perjalanan siara hidup mereka juga Bahwa siara hidup mereka adalah satu perjalanan yang diliputi Dihiasi Dengan berbagai-bagai kemelut hidup Dan Bagaimana Sesungguhnya Mereka dapat terluput Bagaimana mereka dapat keluar dari kesulitan itu Siapakah yang dapat menolong Nah saudara perhatikan Pada akhirnya di ayat yang ke delapan Kita melihat satu Ungkapan Penegasan Yang sungguh sangat luar biasa Pemasmur ini akhirnya berkata Pertolongan kita Adalah dalam nama Tuhan Yang menjadikan Langitan bumi Sudara Dunia yang kita hadapi juga Sedang dilanda dengan kemelut hidup yang begitu luar biasa Semua negara Mengalami dampaknya Memang saat ini kita melihat ada optimisme Karena beberapa negara sudah Seakan keluar dari pandemi ini Dan itu juga yang sedang dikerjakan secara luar biasa oleh Pemerintah negeri kita Tapi semua ini menggambarkan kepada kita Bahwa Kehidupan kita Adalah Sesuatu yang sangat ringkih Kita melihat Ada suatu Kontradiksi Atau anomali Di tengah-tengah keadaan dunia yang digambarkan Secara teknologi Kedokteran Sangat maju Dan juga Berbagai macam Bentuk penemuan-penemuan Dan cipta-cipta Karya cipta Teknologi Yang begitu hebat Dan mengagumkan Tetapi ketika Badai tsunami datang melanda Kita manusia Tak berdaya Dalam keadaan seperti itu Sudara-sudara Bagaimana kita Mendapatkan pengharapan Dan juga ketika Sudara Mungkin saat ini sedang Menghadapi keadaan-keadaan yang sama Entah karena Akibat dari tsunami ini Sudara sedang dilanda dengan satu Keadaan hidup yang sangat perat Secara ekonomi Kehidupan ekonomi Sudara sedang terhancam Dan Kehidupan sudara Kelihatan sangat Sukar dijalani Mungkin juga karena Dampak dari sakit ini Covid Yang Mewabah ini Sudara juga sedang Bergumul untuk keluar dari Dan bebas dari Covid ini Sudara ingin mendapatkan Kesembuhan Terasa itu sangat Perat Nah Pemasmur kemudian berkata Penolong Pertolongan kita Adalah Dalam nama Tuhan Yang menjadikan Langit dan bumi Kita tetap punya pengharapan Di tengah keadaan yang Sangat pesimis Sekalipun Di sangat Di dalam Keadaan yang Sangat kelam Kita Punya pengharapan Ketika teknologi Manusia Yang telah Diciptakan Belum mampu Menjawab Pergumulan Pergumulan Masalah-masalah Yang datang Seperti pandemi ini Maka Ada Satu penolong Seorang penolong Satu pribadi Penolong kita Yang sangat Hebat Dialah Pencipta Kehidupan kita Dia yang Tahu Dia yang Mengerti Bagaimana Membawa kita Keluar dari Pandemi ini Dan dia sedang Bekerja Dalam Manusia juga Dalam Kehidupan manusia juga Dan dia Mau pakai Orang-orang Yang Dia berkenan Untuk Membawa kita Keluar dari Konteks ini Makanya dalam Ayat yang pertama Dan kedua itu Diulang Sudah-sudah Wali Pemasmur Jika bukan Tuhan Jika bukan Tuhan Yang memihak Kepada kita Dan Ayat yang kedua Juga diulang Jika bukan Tuhan Yang memihak Kepada kita Maka Tidak akan Ada pertolongan Tapi karena Tuhan yang Menolong kita Dia yang Dia Pencipta Kita Punya Pengharapan Kita Yakin Bahwa kita Manusia akan Keluar Daripada ini Dunia ini Akan Dilepaskan Dari Pergumulan Ini Sudara dan Saya juga Pasti Akan Dibulihkan Karena itu Datang Kepada Tuhan Dan Sama Seperti Dalam Masmur 121 Kalau Sudara Sedang Frustrasi Mencari Pertolongan Dalam Hidup Sudara Datang Kepada Tuhan Karena Dialah Pencipta Kita Dia Pencipta Dunia Ini Kalau Dia Ijinkan Ada Virus Yang Terjadi Dalam Kehidupan Dunia Ini Maka Dia Juga Yang Menyediakan Pertolongan Bagi Sudara Saya Tuhan Yesus Memberkati Tuhan Yesus Menopang Dan Menguatkan Bapak Ibu Sudara Semua Dan Pasti Ada Penolong Bagi Sudara Saya Yaitu Tuhan Sang Pencipta Mari Kita Berdoa Bersama Bapak Di Surga Malam Hari Ini Kami Mendengar Firman Dan Kami Tahu Bahwa Seperti Burung Yang Terlepas Dari Cerat Sang Penangkap Kami Juga Percaya Kami Akan Terluput Dari Segala Pergumulan Kami Akan Mengalami Kebebasan Dan Kemenangan Kami Akan Menikmati Pertolongan Dan Pemulihan Dari Tuhan Di Tengah Pandemi Yang Masih Terus Melanda Menggoncangkan Kami Pandemi Yang Begitu Hebat Membawa Berbagai Kesulitan Dan Persoalan Tapi Malam Hari Ini Yang Bersyukur Karena Pertolongan Tuhan Tersedia Karena Kami Sadar Di Tengah Kemelut Yang Besar Ini Jika Bukan Tuhan Yang Memihar Jika Bukan Tuhan Yang Menolong Jika Bukan Tuhan Yang Memberikan Jalan Keluar Kami Tidak Mampu Tuhan Tapi Karena Engkau Pencipta Kami Dan Juga Penolong Kami Yang Sejati Kami Yakin Pencobaan Pencobaan Yang Kami Hadapi Pencobaan Pencobaan Yang Kami Alami Adalah Pencobaan Pencobaan Yang Tidak Melampaui Kekuatan Kami Manusia Karena Engkau Allah akan Alam Yang Hidup Alam Yang Berdaulat Dan Berkuasa Akan Memberikan Anugram Mencurahkan Kuasa Pertolongan Bagi Kami Sehingga Kami Dapat Menanggung Semua Pergumulan Dan Kesulitan Ini Dan Kami Akan Menang Bapak Terima Kasih Berdoa Menyerahkan Terus Anak Anak Yang Masih Menghadapi Pergumulan Di Tengah Pandemi Covid Ini Terus Perdoa Menyerahkan Keluarga Dokter Martin Ganda Supaya Tuhan Melawat Dan Menyembuhkan Keluarga Pak Yugi Edison Tuhan Juga Jama Dan Topang Mereka Tuhan Juga Kiranya Terus Memberkati Keluarga Ibu Siska Juga Pulihkan Mereka Secara Sempurna Kami Terus Menyerahkan Pak Feby Kami Bersyukur Untuk Pertolongan Tuhan Sehingga Sudah Semakin Sehat Demikian Juga Bersyukur Karena Keluarga Eko Juga Sudah Dalam Pemulihan Tuhan Kami Berdoa Menyerahkan Keluarga Pamur Sadi Biarlah Tuhan Juga Jama Dengan Pemulihan Yang Dari Tuhan Kami Berdoa Menyerahkan Sesudah Kami Yang Tidak Kami Sempat Sebutkan Satu Persatu Tapi Tuhan Lawat Kami Ingat Pak Adi Yang Ada Gejala Struk Tuhan Jama Pak Adi Utama Sembuhkan Dan Topang Kami Juga Berdoa Menyerahkan Keluarga Ibu Desi Khususnya Menantu Ibu Desi Tuhan Memberkati Robert Supaya Robert Sungguh Sembuh Dari Gejala Struk Nya Juga Engkau Juga Memberkati Ibu Elin Samuel Iman Tuhan Juga Jama Dengan Kekuatan Yang Datang Dari Tuhan Semua Anak Anak Mu Yang Mengalami Pergumulan Pergumulan Hidup Tantangan Tantangan Apapun Tuhan Mari Datang Dan Jama Kami Masing-masing Topang Dan Berikan Terus Kuasa Dan Pertolongan Yang Hebat Itu Dan Tegukan Iman Kami Kuatkan Pengharapan Kami Bahkan Di Tengah-tengah Kadaan Yang Sulit Pun Pakai Hidup Kami Terus Mempermuliakan Engkau Dan Menjadi Saksi-saksimu Yang Hidup Berkati Dan Hibur Terus Keluarga-keluarga Yang berduka Di Minggu Ini Biarlah Mereka Terus Mengalami Kehadiran Tuhan Di Tengah-tengah Rasa Duka Mereka Hanya Di Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Dan Menyerahkan Istirahat Kami Sepanjang Malam Ini Bersama Dengan Keluarga Masing-masing Haleluya Amin Selamat Istirahat Tuhan Memberkati